Hai teman-teman musyum sekalian yang saya dimanapun sahabat musyum berada Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir lagi dalam podcast Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat Musyum Tok dan kali ini kita bersama salah seorang ahli kita yaitu Raden Heru yang merupakan seorang pamong budaya di Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat tema kita bicara tentang koleksi meriam yang ada di Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat kita sampai dulu Mas Heru sihat Mas Heru Alhamdulillah nah kesempatan ini kita bicara tentang koleksi meriam ada berapa jumlah koleksi meriam yang ada di Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat kalau untuk koleksi meriam kita ada 6 pak ada 6 yang di area ada tiga di outdoor outdoor tiga tiga di dua di ruang pameran tetap dan satu di storage oke berarti ada enam tiga itu dalam ukuran yang besar dan yang kecil ada di ruang pameran dan di storage juga di ruang gudang oke kita bicara tentang yang ada di outdoor Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat kita memiliki sahabat musyum sekalian kita memiliki ada tiga koleksi meriam yang cukup banyak yang cukup besar di Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat dan andai kata teman-teman sudah datang ke Musyum Negeri Nusa Tenggara Barat pada saat kita akan masuk ke ruang pameran tetap di sebelah kiri dan kanan di sisi utara dan sisi selatan itu ada musyum dan satu itu ada di depan di seberang ruang parkir nah kita bicarakan yang yang ada di outdoor itu ketiga jenis meriam itu termasuk jenis apa Pak? jadi untuk yang ada di area dan yang ada di seberang jadi itu termasuk dari sisi bentuknya dia termasuk jenis meriam bumbung Pak meriam bumbung? dari sisi bentuknya dari bentuknya itu dimensi meriamnya seberapa panjang? kalau panjangnya hampir 3 meter kurang 3 meter kurang yang di seberang jenis itu 3 meter 3 meter bahan yang digunakan logam yang digunakan untuk membuat meriam itu terdiri dari jenis apa? jadi yang ada di area ya termasuk jenis meriam yang lama masih menggunakan besi cor besi cor jadi termasuk jenis meriam lama besi cor dan kesannya memang sangat kuat dan berat berat itu dimensi beratnya berapa? sampai ada yang diproduksi sampai mendekat 1 ton Pak sebenarnya ukuran meriam itu bervariasi jadi tapi kalau yang model awal-awal di sebelum abad pertengahan atau sebelum abad 15-16 itu ukurannya dimensinya besar-besar besar-besar jadi saat pengoperasiannya pun agak susah karena harus di awal sampai 10-11 tentara jadi untuk menggerakkan memindahkan oke meriam ini ukurannya besar nah ini termasuk meriam yang ditaruh atau digerakkan jadi meriam juga punya beberapa fungsi Pak ya jadi salah satunya meriam yang bisa berpindah-pindah atau istilah dalam sejarah itu meriam yang apa istilahnya cavalry ya jadi meriam yang bisa mobile biasanya dilengkapi juga dengan roda nah kebetulan yang kita punya koleksi di museum negeri NTB yang ada di area itu setahu saya adalah jenis meriam yang mobile tadi biasanya dilengkapi dengan kereta meriamnya ada rodanya jadi bisa ditarik oleh pasukan bahkan bisa disembunyikan di semak-semak di bawah pohon jadi jadi ini meriam jenisnya cavalry nah sebelum ada di museum negeri Indonesia Tenggara Barat museum ini sebelumnya itu ada di mana jadi meriam yang kita punya inventarisnya adalah hibah 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 dari kantor gubernur NTB atau pemprov NTB oh berarti di depan kantor itu dulu adanya meriam ya jadi diperkirakan saat ini menjadi kantor gubernur NTB dilengkapi juga ada meriam juga dulu kantor ini kan meriam dari sejarahnya ini meriam berasal dari mana kalau dari asal meriam sendiri bukan dari Belanda maupun yang membawanya adalah Belanda yang membawa ke sini adalah Belanda ya adalah invasinya tahun 1890 oke meriam ini dibuat di Inggris Inggris ya apa ciri fisik yang menyata membuat ini dibuat di Inggris pastinya Inggris itu dalam memproduksi meriamnya biasanya menggunakan simbol-simbol ya biasanya seperti yang kita punya di area itu ada simbol mahkotanya oh di atas itu ya ada simbolnya ada logo mahkota itu jadi beberapa influensi memang itu adalah salah satu ciri dari meriam-meriam produksi Inggris produksi Inggris nah datang ke Lombok Meriam ini dibawa oleh Belanda sekitar tahun berapa kalau sesuai dengan sejarah Belanda itu menginvasi Lombok kan tahun 1891 sampai 98-91 sampai berhasilnya menginvasi 1894 penaklukan puri cakra negara disitulah kira-kira meriam ini dibawa oleh kolonel Belanda masuk ke Mataram itu berapa umurnya dari tahun berusaha 100 tahun meriam ini digunakan oleh Belanda untuk menaklukkan Kerajaan Puri Cakra Negara dipastikan seperti itu karena fungsi meriam sendiri adalah salah satu senjata favorit jadi dalam suatu pasukan selain Bedil Senapan Meriam pasti ada walaupun jumlah meriam jumlahnya jauh lebih sedikit daripada Bedil Senapan dibandingkan tentara yang infanterinya ya infanterinya jauh lebih sedikit nah meriam yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang jumlahnya tiga di sektor itu digunakan oleh Belanda untuk melakukan kerajaan yang ada di Lombok selain kita bicara tentang dimensi ini dari sisi pelurunya meriam ini meriam ini menggunakan peluru apa kalau dari secara fisik saya lihat ini jenis meriam yang masih menggunakan apa ya bola 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 besi bola besi jadi bola besi menjadi peluru utamanya dan pendorongnya itu menggunakan mesiu oh berarti bola besi dibakar dan langsung dimasukkan jadi mesiunya dulu mesiunya dulu dimasukkan baru dia itu terlontar berarti ini untuk menghancurkan ya jadi merusak merusak biasanya ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan benteng pintu gerbang misalnya jadi makanya bangunan 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 terutama benteng atau berumah untuk pintu gerbang atau pagar tembok saya bilang dari awal ini adalah jenis meriam yang awal tipe awal yang tipe awal yang besar-besar oke ini meriam tipe awal itu kira-kira di asalnya sana di Eropa itu dibuat tahun berapa kalau yang model seperti sekitar abad 13 abad 13 berarti ini meriam sudah cukup lama iya lama jadi walaupun pada masa itu juga sudah ada di produksi meriam yang lebih kecil tapi kan kita kembali ke fungsinya kalau memang dia memang dibutuhkan untuk menghancurkan bangunan menghancurkan pintu misalnya ini digunakan jadi daya rusaknya jadi pada awal pertengahan hingga lewat pertengahan itu yang dulunya benteng menjadi tempat paling aman untuk sentara dengan adanya meriam dengan produksi meriam-meriam seperti ini jadi tidak efektif benteng-benteng itu benteng-benteng sudah bisa ditungkus oke itu salah baru pasukan infanteri baru masuk nah catatan sejarah dalam proses perang yang ada di 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 lombok itu memang ada catatan yang menyatakan pertempuran itu melibatkan menggunakan meriam-meriam meriam-meriam ini kalau dalam catatan hampir sedikit Pak ya tapi yang pasti kita kembali ke fungsinya untuk apa Belanda membawa senjata atau meriam yang sangat berat ini kalau tidak digunakan secara logika begitu Pak jadi pastinya dalam penaklukan mataram atau lombok cakra pada masa lalu itu meriam ini pasti digunakan kemarin kita juga pernah melakukan konservasi meriam yang ada di santor camat yang dulunya di sekitar Taman Narmada nah kira-kira apakah sama modelnya dengan meriam yang kita miliki iya tipenya masih termasuk tipe bumbung cuma dimensinya lebih kecil lebih kecil jadi dipastikan lagi adalah tipe bumbung yang lebih portable lagi bagian untuk memindahkan lebih mudah lebih mudah dipindah-pindahkan nah ini kan hampir umurnya ratusan tahun ratusan tahun ya di atas apa yang membuat meriam ini masih kuat masih baik jadi meriam itu sebenarnya awalnya kan dari besi cor penuh Pak ya awalnya kemudian setelah abad pertengahan itu bahan-bahan utama dari besinya itu mulai dikurangi tujuannya adalah untuk mengurangi berat berat meriam itu sehingga dibawa kemana-mana lebih mudah ketika dibawa naik ke atas kapal itu jauh lebih mudah makanya setelah abad 15-16 ukuran meriam jadi lebih lebih kecil lagi jadi biasanya yang model seperti kita punya itu adalah model lama awal-awal meriam ini nah berarti dari sisi besinya sangat kuat ya memang pada masa lalu kalau membuat sesuatu itu totalitas totalitas buat sesuatu itu pasti sesempurna mungkin masa lalu tidak seperti masa sekarang ada pertimbangan macam-macam kalau dulu pertimbangan kekuatan sehingga besinya yang terbaik dan sampai sekarang masih masih kuat masih kuat nah ini waktu itu pola pada masa lalu ya mungkin senjata juga ya kan senjata juga berkemas sekarang dan kita melihat meriam ini sangat-sangat kuat sangat dari sisi umur yang sudah ratusan dari abad ke-13 sampai dengan sekarang itu kita melihat bahwa meriam itu masih cukup awet nah apa yang dilakukan oleh museum negeri Nusa Tenggara Barat untuk melakukan menjaga agar besi ini dari meriam itu cukup bisa bertahan untuk perawatan bagian pengkajian dan perawatan sudah punya jadwal sendiri Pak ya terutama yang di area itu lebih rentang terhadap kerusakan karena terpaan hujan matahari dan angin jadi teman-teman di pengkajian sudah ada jadwalnya yang menuju area biasanya setiap hari rebu perawatan melakukan perawatan kalau tidak salah teman-teman di bagian pengkajian perawatan pasti melakukan perawatan koleksi-koleksi yang berada di halaman museum ya di NTB meriam yang serupa kita dengan tipe bunung tadi itu saya tahu Mas Heru itu ada di berapa lokasi mana saja yang biasa dan sering kita lihat itu ada di Sumbawa itu di halaman di apa yang namanya di istana 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 ya balai putih itu balai putih kemudian yang di Bima ada di musim-masing bojonya itu cukup banyak itu jenis-jenis bumbung yang ukuran medium ya jadi lebih kecil lebih kecil ya cuma sayang perawatannya mungkin Pak ya jadi agak kalau diperhatikan yang di istana simbodi oke teman-teman sekalian itu apa namanya terkait dengan koleksi museum meriam yang ada di museum negeri nusantara barat dan ini penting bagi kita bahwa kenapa cerita terkait dengan meriam itu ada sehingga yang kita lakukan di museum negeri nusantara barat adalah membahas terkait dengan koleksi yang kita salah satunya yang kita cukup menjadi ikonik di museum negeri nusantara barat adalah meriam dan menurut Mas Heru kedepannya kira-kira meriam ini bisa bertahan berapa tahun lagi masih cukup kuat ratusan tahun lagi masih kita bisa lihat karena memang seperti yang saya bilang tadi totalitas orang-orang pada masa lalu untuk memproduksi benda itu luar biasa termasuk seperti rumah juga Pak rumah kan pada masa lalu juga kuat-kuat dari sisi struktur bangunan struktur bangunan memang totalitas kalau membuat sesuatu nah ini memang menjadi catatan karena banyak juga peninggalan peninggalan Belanda yang seperti bendungan seperti jembatan jalan itu sampai sekarang masih kita lihat jadi sahabat museum sangat penting bagi kita untuk melakukan perawatan dan melestarikan benda-benda yang sejarah karena semua benda itu bercerita tentang kondisi masyarakat saat itu dan itu bisa menjadi kajian bagi kita dan generasi berikutnya agar mengetahui kompleksitas sejarah sosial masyarakat yang ada di Nusantara pada latar belakang sesuai dengan benda itu berada atau dibuat sekali lagi terima kasih kepada sahabat muslim yang sudah menyaksikan channel muslim untuk pada tempat kita ketemu lagi dalam materi yang lebih menarik baik Assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh